presion mode WISP kemudian wireless network name ini yang kita tentukan tadi ya update WISP kemudian wirelessnya saya buat 1345678 teman-teman harus ingatin ya halo teman-teman bagaimana kabarnya pasti baik ya teman-teman hari ini kita mau setting router TP-Link TL-WR840N ya teman-teman ini sudah pernah kita setting menggunakan trend extender access point dan router wireless ya jadi ini mau kita setting lagi teman-teman ya menggunakan mode WISP ya dimana mode WISP adalah singkatan dari wireless internet service provider ya teman-teman nah disini aku siapkan router kemudian laptop untuk settingnya teman-teman ya saya menggunakan laptop menggunakan koneksi kabel ya teman-teman ya teman-teman bisa juga mengkoneksikan laptop ke router ini menggunakan wireless dengan memasukkan nama SSD dan password ya melalui HP juga bisa ya teman-teman ya jadi dikoneksikan dulu kemudian langkah selanjutnya sama ya teman-teman ya jadi ini sudah saya siapkan router kemudian saya pasang kabel powernya kemudian saya ambil satu kabel LAN ya teman-teman ya untuk mengkoneksikan antara router ini ke laptop ya jadi ini saya pasang disini ya di port LAN ya jangan di WAN ini ya teman-teman ya di port LAN 1234 ini ya serah teman-teman mau buat dimana saya buat disini ya teman-teman ya ini saya buat kemudian saya pasang sini ya teman-teman ya kemudian ini saya koneksikan ke laptop saya ya karena laptop saya tidak mempunyai LAN port LAN ya saya buat menggunakan koneksi USB LAN ya teman-teman ya dan ini saya sambungkan ke laptop saya kemudian kita buka web browser ya teman-teman ya disini saya buka web browser Chrome aja ya teman-teman untuk standar IP table intelware 840n ini menggunakan IP 192.168.0.1 ya teman-teman ya langsung kita ketikkan aja teman-teman 192.168.0.1 ya teman-teman ya kita enter nah disini kita disuruh memasukkan password ya teman-teman ya teman-teman ya password baru ya jadi disini saya masukkan aja passwordnya supaya mudah diingat admin 123 ya teman-teman 123 teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman ya ini kemudian dimasukkan lagi admin 123 ya kemudian kita start nah disini sudah terbuka ya teman-teman ya menu dari tabling TLWR 840n ini kemudian kita pergi ke quick setup klik next kemudian disini kita pilih WSP ya lanjutkan dengan next ya kemudian kita ada pilihan ini tentunya dynamic IP atau static ya untuk mempermudah kita pilih dynamic IP aja ya kemudian kalau untuk bagi kita yang sudah mengerti dan paham kita bisa juga pakai static IP tetapi menggunakan static IP ini kita memasukkan manual ya kita harus mengetahui IP yang belum terpakai ya kemudian kita lanjutkan next nah disini bisa terlihat ya teman-teman ya nama-nama WIP yang bisa tertangkap dengan router ini ya bisa terlihat disini ada gap tag ini WIP kita ya teman-teman ya ini ada di sekitar tempat kita ya teman-teman ya kemudian kita pilih connect ya teman-teman ya nah disini bisa terlihat ya teman-teman ya disini nama WIP saya gap tag kemudian kita masukkan password WIP kita ya teman-teman harus mengetahui ya teman-teman ya ini saya masukkan dengan password WIP saya ya sumber internet dari modem 1 2 3 4 8 7 6 5 ya teman-teman ya jadi ini udah saya masukkan kemudian ini bisa kita lihat local network SSID ini kita bisa rubah teman-teman teman-teman atau bisa kita biarkan tapi untuk mempermudah kita bisa ganti aja namanya kita buat gap tag gap tag WISP nah seperti itu ya teman-teman ya kemudian saya ganti pasoknya 1 2 3 4 5 6 7 8 seperti itu ya teman-teman supaya lebih gampang ya teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman ya kemudian kita pilih next nah disini bisa terlihat ya teman-teman ya informasi operation mode WISP kemudian wireless network name ini yang kita tentukan tadi ya gap tag WISP kemudian wireless nya saya buat 1 2 3 4 5 6 7 8 teman-teman harus ingatin ya kemudian run setting ini terlihat ya teman-teman ya nanti bisa untuk mengakses router ini dengan memasukkan ini ya tabling yp.net ya kemudian bisa kita lihat ya IP address nya 192.168.01 ya kemudian kita pilih finish ya teman-teman kita tunggu sampai restart ya teman-teman ya nah ini udah selesai restart ya teman-teman ya kemudian kita disuruh memasukkan password kita masukkan password yang sudah kita buat di awal setting tadi ya teman-teman ya saya masukkan admin 123 ya teman-teman bisa sesuaikan seperti yang teman-teman masukkan sebelumnya ya kemudian saya login nah sini sudah terlihat ya teman-teman ya di status ini kita bisa baca disini ya IP nya untuk LAN 192.168.0.1 ya kemudian bisa kita lihat disini untuk operation mode nya kita menggunakan mode WISP ya teman-teman ya ini nama SSD nya atau nama WIP nya GAPTEK WISP ya teman-teman ya kemudian di WAN nya bisa kita lihat ya ini kita terkoneksi ke WIP sumber internet di modem saya IP address nya 192.168.100.140 jadi router ini mendapatkan IP ini ya dari sumber internet saya kemudian default gateway nya 192.168.100.140 di saat ya teman-teman ya nah seperti itu kira-kira teman-teman ya jadi setelah disini kita sudah selesai ya teman-teman setting nya kita bisa coba buka ini ya sambungan kabel ini ya jadi ini kita coba ya teman-teman ya kemudian laptop ini saya coba koneksi ke router ini karena ini memang sudah ada koneksi internet nya kita buat ya teman-teman ya kita buka settingan nya ya nah seperti ini ya teman-teman ya kita buka ya ini di koneksi WIP bisa kita lihat ya teman-teman ya ini gap tag WSP ya nama SSD dari router ini ya yang kita koneksikan WSP ini kita pilih aja teman-teman ya kemudian kita connect ini dimasukkan password yang kita buat tadi ya 1,2,3,4,5,6,7,8 ya ini yang kita masukkan tadi ya teman-teman ya kemudian kita next nah disini sudah berhasil ya teman-teman ya ada koneksi WIP ke gap tag WSP sudah terkoneksi internet kemudian kita coba buka kita ketikkan YouTube sudah terkoneksi ya teman-teman ya jadi ini sudah berhasil terkoneksi kita sudah berhasil men-setting router ini menggunakan mode WSP ya kemudian di port LAN ini ini juga bisa kita pakai teman-teman untuk didistribusikan ke rangkat yang membutuhkan sambungan kabel ya teman-teman ya bisa untuk ke access point bisa untuk laptop atau komputer atau bisa ke switch hat ya teman-teman ya nah seperti itu kira-kira teman-teman ya jadi kita sudah berhasil setting tabling tailware 840n menggunakan mode WSP oke teman-teman mungkin sampai disini aja cara koneksi tabling tailware 840n menggunakan mode WSP teman-teman boleh share ya ke media sosial teman-teman ya supaya lebih banyak orang yang mengetahui mungkin sampai disini aja jangan lupa di subscribe juga ya teman-teman ya salam sehat ya